Intro Ada seorang kakek yang sederhana hidup sebagai orang kampung yang bersahaja. Suatu sore ia mendapati pohon pepaya di depan rumahnya telah berbuah. Walaupun hanya dua buah namun telah menguning dan siap dipanen. Ia berencana memetik buah itu di keesokan harinya. Namun tatkala pagi tiba ia mendapati satu buah pepayanya hilang dicuri orang. Kakek itu begitu bersedih hingga istrinya merasa heran. Masa hanya sebuah pepaya saja engkau demikan murung? Ujar sang istri. Bukan itu yang aku sedihkan. Aku kepikiran betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan orang. Belum lagi mesti memanjatnya dengan susah payah untuk bisa memetiknya. Jawab si kakek. Untuk itulah saya akan pinjamkan tangga dan saya taruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan ia datang kembali malam ini dan tidak akan kesulitan lagi mengambil buah pepaya yang satunya. Namun saat pagi kembali hadir ia mendapati pepaya yang tinggal sebuah itu tetap ada beserta tangganya tanpa bergeser sedikitpun. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan kembali muncul lagi di malam ini. Namun di pagi berikutnya tetap saja buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Di sore harinya sang kakek kedatangan seorang tamu yang menenteng dua buah pepaya besar di tangannya. Ia belum pernah mengenal si tamu tersebut. Singkat cerita setelah berbincang lama saat hendak pamitan tamu itu sangat menyesal mengaku bahwa ialah yang telah mencuri pepaya si kakek. Sebenarnya di malam berikutnya saya ingin mencuri buah pepaya yang tersisa. Namun saat saya menemukan ada tangga di sana, saya tersadarkan dan sejak itu saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu saya kembalikan pepaya Anda dan untuk menebus kesalahan saya, saya hadiahkan pepaya yang baru saya beli di pasar untuk Anda. Mampukah kita tetap bersikap positif saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai dengan ikhlas dan mencari sisi baiknya serta melupakan sakitnya sebuah musibah? Keikhlasan, kesabaran dan kebajikan merupakan cara yang terbaik untuk kita tetap terus menjalani dan menghargai hidup.